Jepang tergolong negara maju Kita akan membahas satu persatu kejadian memilukan yang terjadi di kereta api bawah tanah berikut ini Kita mulai dari kejadian yang baru saja terjadi di tanggal 31 Oktober 2021 kemarin Seorang lelaki bernama Kyoto Hattori yang masih berusia 24 tahun memasuki kereta bawah tanah yang akan menuju ke kota Shinjuku pada pukul 8 malam Kyoto saat itu memakai pakaian ala Joker yaitu tokoh musuh dari Batman dalam film The Dark Knight yang rilis di tahun 2008 Dan tokoh itu diperankan oleh aktor Heath Andrew Ledger Pada saat itu semua penumpang mengira kalau Kyoto ini sedang merayakan hari Halloween Karena tanggal 31 merupakan hari Halloween Namun keadaan menjadi berubah ketika Kyoto menusukkan pisaunya ke seorang lelaki tua yang berusia 70 tahun Lelaki tua itu mengalami kritis Kyoto saat itu berada di gerbong 8 dan kemudian ia pergi ke gerbong 6 dan melukai beberapa orang yang ada di gerbong itu Sekitar 17 orang mengalami luka atas insiden itu Dan tidak hanya melukai tetapi Kyoto juga membakar salah satu kursi yang ada di kereta Hingga akhirnya kereta itu pun berhenti darurat di stasiun Kokuro di Kofu, Tokyo Barat Dan otomatis semua penumpang pun ketakutan dan semuanya berlarian keluar dari kereta Bahkan beberapa orang juga ada yang keluar melalui jendela kereta Setelah melakukan aksinya Kyoto terlihat sangat tenang Duduk di kursi kereta sambil merokok Dan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang Kyoto tidak banyak melakukan perlawanan Justru ia sangat menyesal karena tidak bisa menghabisi penumpang yang ada di kereta itu Setelah diinterrogasi oleh pihak kepolisian Jepang Ternyata Kyoto ini memang sengaja melakukan aksinya agar ia mendapatkan hukuman mati Kyoto memang sedang depresi Akibat gagal dalam pekerjaannya Dan juga gagal dalam menjalin hubungan pertemanannya Kyoto ini dikenal oleh temannya sebagai pribadi yang sangat pendiam Dan ia juga tidak banyak memiliki teman Dan sampai saat ini Kyoto masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Jepang Selanjutnya ada seorang pria bernama Yusuke Tushima Yang juga melakukan insiden yang sama di kereta api bawah tanah yang ada di Jepang Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021 Yusuke yang saat itu berusia 36 tahun memasuki kereta bawah tanah yang akan menuju ke kota Shinjuku Pada saat itu penumpang dalam kereta sekitar 400 orang Namun tiba-tiba Yusuke menusukan pisau ke seorang wanita yang berusia 20 tahun Dan ia juga melukai 9 orang penumpang lainnya Setelah itu Yusuke ingin membakar kereta dengan menumpahkan minyak goreng yang ia bawa Tapi syukurnya kereta api itu tidak berhasil menyala Sementara masinis yang mendengar keributan pun akhirnya memberhentikan secara mendadak keretanya Dan setelah itu Yusuke pun melarikan diri Yusuke melarikan diri dengan memasuki ke sebuah minimarket Di sana ia mengaku kepada penjaga minimarket sebagai pelaku penyerangan kereta Penjaga minimarket pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian Jepang Hingga akhirnya Yusuke pun berhasil ditangkap di minimarket itu Setelah diinterrogasi Yusuke mengaku bahwa ia tidak menyukai para wanita yang terlihat bahagia Sehingga targetnya adalah para wanita Barang bukti berupa handphone dan senjata Yusuke pun berhasil ditemukan di kereta Dan konon kejadian Yusuke ini yang menginspirasi Kyoto melakukan hal yang sama Selanjutnya ada pria bernama Ichiro Kojima yang berusia 22 tahun Saat itu Ichiro Kojima memasuki kereta dari arah Tokyo menuju Osaka pada hari Sabtu 9 Juni 2018 pukul 10 malam Pada saat itu kereta sedang kondisi berhenti di stasiun Odawara dan membawa 800 orang penumpang Tiba-tiba Ichiro Kojima memasuki kereta dan kemudian ia menusukan pisau ke penumpang secara acak Para penumpang berhamburan keluar kereta untuk menyelamatkan diri Namun naasnya seorang pria bernama Kataro Umeda yang berusia 38 tahun terkena tusukan di lehernya Ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong Selain itu Ichiro juga melukai dua orang penumpang yang ada di kereta itu Setelah diselidiki ternyata Ichiro mengalami depresi Bahkan ia juga pernah dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di sana Kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 30 Juni tahun 2015 Saat itu kereta membawa seribu penumpang dari Tokyo menuju Osaka Tiba-tiba seorang pria yang tidak dipublis namanya menyiram dirinya dengan minyak dan kemudian membakar diri di kereta itu Kondisi kereta yang penuh ditambah dengan kepulan asap yang menyulitkan penumpang untuk menyelamatkan diri Dan kejadian ini menewaskan dua orang Satu orang si pelaku dan satu orang lagi wanita dan puluhan lainnya mengalami luka-luka Rata-rata para pelaku ini mengalami depresi akibat berbagai macam tekanan dan mereka ingin mengakhiri hidupnya Namun anehnya mereka tidak mau sengsara seorang diri Makanya mereka melakukannya di tempat yang ramai dan salah satunya di kereta bawah tanah Dan itulah berbagai kejadian yang memilukan yang terjadi di kereta api bawah tanah yang berada di Jepang Jika ada kejadian lainnya yang kamu ketahui silahkan komen di bawah ini ya Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye